Koleksi perpustakaan sebagai aset bangsa yang memuat nilai-nilai luhur bangsa yang merupakan sumber budaya bangsa di masyarakat perlu diselamatkan baik fisik maupun kandungan informasinya Penyelamatan koleksi terutama bentuk fisiknya dengan cara mempersiapkan penyimpanannya Tujuan penyimpanan fisik koleksi adalah melestarikan fisik bahan pustaka sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperpanjang usia bahan pustaka Adanya koleksi yang berupa peta, poster, cetakan gambar yang berukuran besar menimbulkan kreativitas dalam penyimpanan di beberapa institusi Berbagai model dan bentuk kontak sarana penyimpanan bahan pustakaan gunanya agar dapat disesuaikan dengan kondisi fisik asli dari bahan pustakaan yang mengalami kerusakan Sebagai contoh, penyimpanan kotak sarana penyimpanan bahan pustakaan Porteple buku akan berbeda dengan model penyimpanan porteple bahan perpustakaan, surat kabar, peta, dan majalah Porteple itu sendiri dapat diartikan sebagai wadah atau tempat menyimpan koleksi yang berukuran besar seperti gambar, peta, blueprint, atau bahan cetak berukuran besar terbuat dari bahan kertas buat dengan ukuran sesuai dengan bahan perpustakaan yang ada Beberapa contoh porteple sebagai tempat penyimpanan fisik koleksi diantaranya Porteple surat kabar Porteple surat kabar adalah jenis wadah atau tempat yang terbuat dari bahan karton bud dengan ukuran tertentu dipakai sebagai sarana penyimpan surat kabar yang belum dijilid agar tidak tercecer dan aman dari kerusakan akibat penyimpanan dan pemakaian secara terus menerus Yang kedua adalah Porteple gambar Porteple gambar merupakan tempat penyimpanan koleksi-koleksi gambar yang tercetak atau print baik ukuran besar maupun ukuran kecil Yang ketiga Porteple foto atau foto album Porteple foto dipakai untuk menyimpan koleksi foto dengan ukuran paskat atau lebih Model dari sarana penyimpanan foto bisa berbentuk foto album atau Porteple biasa seperti Porteple gambar Yang keempat adalah penyimpanan dengan kotak untuk negatif film Ada pun yang disimpan dalam koleksi negatif film adalah seperti mikrofilm yang ditempatkan dalam wadah penyimpanan yang berbentuk box dengan ukuran yang sesuai dengan bentuk format aslinya Porteple ini dibuat karena di beberapa perpustakaan Kadang-kadang pustakawan mengalami masalah penyimpanan koleksi buku yang berukuran lebih kecil dan tipis seperti brosur Tetapi perlu dilindungi sementara Kalau disimpan dalam sebuah kotak kurang tepat karena akan memakan ruang dalam penyimpanannya Yang kelima adalah Porteple buku dengan kancing Membuatkan Porteple buku adalah langkah yang tepat dengan melipat karton dengan 10 atau 20 titik Dengan dibuatkan Porteple ini koleksi akan mudah didorong keluar Karton dilipat satu bagian dengan sudut plaf Bila perlu ditambahkan kancing untuk memberikan manfaat tambahan Tutup sudut dalam menahan sinar dan debu Selanjutnya yang keenam adalah kotak pelindung Kotak pelindung adalah tempat menyimpan file atau buku yang berbentuk kotak dengan posisi tegak lurus Dengan berbagai ukuran sesuai dengan format dokumen Biasanya ukuran tidak lebih dari 15 x 9 inci Dan harus bisa dipakai untuk menyimpan dengan posisi berdiri Pilihan terbaik untuk membuat kotak ini adalah dari bahan solander Hitam atau kotak yang biasa dipakai pada museum Jenis kotak solander ini sangat mahal sehingga dipakai pada koleksi-koleksi yang penting saja Beragam jenis kotak pelindung meliputi kotak pelindung surat kabar Dan kotak pelindung buku dan naskah Kotak pelindung surat kabar dengan bahan solander Terbuat dari karton ukuran 30 Dengan bebas asam atau acid free Solander bahan ini bisa biasanya dijual dalam pak Hanya berisi 5 pak dalam setiap bungkusnya Bahan dengan mutu tinggi biasanya digunakan untuk koleksi langka Perpustakaan dan museum Yang kedelapan adalah kotak pelindung buku dan naskah kuno Hampir sama dengan kotak pelindung surat kabar Hanya saja berbeda ukuran Sementara untuk kotak pelindung naskah Biasanya dibuat dengan mengikuti model dan fisik bahan naskah Yang ada apakah dari bahan kertas ataukah bahan lainnya Seperti kayu, kulit, atau lontar Yang kesembilan adalah kontak penyimpan CD dan VCD Kotak-kotak daftar dan penempatannya harus ditumpuk hanya 2-3 tingkat Untuk memudahkan akses dan mencegah hancurnya kotak Dalam kotak penyimpanan tegak lurus, dokumen dan folder harus diupayakan tegak lurus Guna mencegah merosotnya dokumen yang mana hal ini akan merusak isi dokumen Kotak folder ini dibuat dari bahan kimiawi bebas asam Perawatannya harus dilakukan jangan sampai menyebabkan kerusakan ketika bahannya diganti Folder bersekat biasanya dipakai untuk menyimpan koleksi CD dan VCD Yang terakhir kesepuluh adalah roll tabung Lembaran lepas yang tidak terjilid dan berukuran besar Seperti contohnya pada gambar arsitektur Cetak biru, map, cetakan besar, dan wallpaper Sebaiknya disimpan dengan posisi mendatar di laci Khusus peta dan dalam kotak tertutup Bentuk roll tabung beberapa inci lagi dengan ukuran lebih besar digulung dan setidaknya diameternya 4 inci Diameter yang lebih besar lebih baik Jika tabung tidak dibuat dari bahan-bahan yang rendah lignin pH netral harus dibungkus dalam film polister atau melenex Bahan-bahan yang digulung harus dibungkus dengan kertas netral atau buferet Tivek atau film polister Untuk melindungi mereka dari abrasi debu dan populasi